Chu Ke Liang, salah satu ahli strategi Cina terbesar dari periode 3 kerajaan. Akhirnya udah lama gak bahas Street Kingdoms lagi. Kali ini kita bahas strategis terkarismatik di zaman 3 kerajaan nih. Bukan cuma ahli strategi, dia juga seorang negarawan, insinyur, cendekiawan, dan juga seorang penemu. Chu Ke Liang atau Chu Ke Kong Ming ini punya julukan Ulong, naga yang tertidur karena orang-orang di sekitarnya seringkali nganggep remeh kemampuannya. Saking hebatnya Chu Ke Liang dalam hal strategi, menurut legenda, Panglima Perang Militer Liu Pei sampai harus datang 3 kali buat ngunjungin Chu Ke Liang di tempat persembunyiannya, sebelum Chu Ke Liang bersedia jadi penasihatnya Liu Pei. Chu Ke Liang bantu Liu Pei ngatur pasukannya dan mendirikan dinasti Shu Han dari periode 6 dinasti. Liu Pei ini percaya banget sama kemampuan Chu Ke Liang. Bahkan pas Liu Pei udah mendekati ajal, dia tuh sempat berpesan ke Chu Ke Liang buat ngambil alih kerajaan kalau misalnya anaknya Liu Shan gak becus buat memimpin. Oh ya, seperti biasa kalau misalnya pronunciation-nya agak kurang tepat mohon dimaafkan ya. Karena ini bahasa Mandarin soalnya. Di masa pemerintahnya sebagai bupati, Chu Ke Liang selalu berusaha mengembalikan kejayaan dinasti Han. Ya meskipun di tengah perjalanan, Chu Ke Liang udah keburu meninggoy sebelum mencapai tujuannya. Kisah Chu Ke Liang ini banyak diceritain di berbagai novel, film, dan dianggap sebagai pahlawan dan negarawan Tiongkok yang paling terkenal. Kemampuannya juga luar biasa, dan menurut beberapa cerita, Chu Ke Liang ini punya kekuatan supernatural. Gak cuman itu, dia dianggap sebagai penemu beberapa hal. Contohnya, roti manto, ranjau darat, serta Chu Konu atau Chu Genu. Semacam panah mekanik yang bisa ngelontarin banyak panah cuma pake satu tarikan jari aja. Nah, di dalam novel Romance of the Three Kingdoms, Chu Ke Liang digambarin sebagai lambang dari kecerdesan, kebijaksanaan, dan punya kekuatan mengendalikan angin. The Older Generation of Ang Kalau kalian familiar sama buku The Art of War oleh Sun Tzu, Nah, Chu Ke Liang juga punya buku Mastering the Arts of War dan The 36 Strategies. Kehidupan Awal Chu Ke Liang Chu Ke Liang lahir tahun 1801 Masehi di daerah Yangdu. Kalau sekarangnya itu jadi inan, letaknya di selatan provinsi Shandong, China. Dia punya dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Masa kecilnya tuh tanpa kasih sayang orang tua. Ibunya, Chang, meninggal pas umurnya baru 9 tahun. Udah gitu disusul ayahnya, Chu Ke Kue, pas umurnya 12 tahun. Abis itu dia dan saudaranya diasuh sama sepupu bapaknya. Gepamannya lah ya, Chu Ke Chuan. Chu Ke Chuan ini pejabat pemerintah yang hidup pada akhir Minas Tihan Timur di Tiongkok. Dia terkenal karena pernah menjabat sebagai administrator komando Yuchang di sekitar Nancang, Chiangsi saat ini. Pada pertengahan tahun 190-an. Pas Cao Cao nginvasi Shandong pada tahun 195, dia dan pamannya tuh terpaksa melarikan diri ke arah selatan, ke daerah Chinchou. Chu Ke Liang ikutin pamannya buat tinggal bareng Liu Piao yang saat itu menjabat sebagai gubernur Provinsi Cheng. Gak lama kemudian, pamannya meninggal karena sakit. Dua saudara perempuan Chu Ke Liang kemudian nikahin keluarga bangsawan di daerah Xiangyang. Kakaknya Chu Ke Chen pergi ke Sun Wu buat nyari nafkah. Sedangkan Chu Ke Liang dan adeknya Chu Ke Chun yang saat itu masih muda pergi ke daerah Long Cong deket istana Liu Piao buat menggerap sebidang tanah dan jadi petani sederhana. Yang penting bisa bertahan hidup lah. Selain bertani atau beternak, Chu Ke Liang juga gak lupa menuntut ilmu. Dia diajarin sama Pang Bekong yang adalah mertua dari kakak perempuannya dan juga si Maui dosen di sekolah pemerintah. Si Maui ini yang ngasih julukan Ulong, naging tertidur ke Chu Ke Liang. Di masa itulah Chu Ke Liang juga ketemu sama pujaan hatinya putri dari Huang Cheng Yan, Huang Yue Ying. Tau gak sih, proses lemarannya tuh unik. Jadi Huang Cheng Yan bilang ke Chu Ke Liang, Aku dengar kau sedang mencari pasangan. Aku punya putri yang jelek dan dia punya kepala kuning, kulitnya gelap. Tapi bakatnya setingkat denganmu. Kepala kuning disini tuh konteksnya pada zaman itu adalah sebutan bagi perempuan remaja, bukan blonde ya. Mungkin kalau cowok denger tawaran Huang Cheng Yan, kayak agak mikir-mikir ya. Tapi Chu Ke Liang ini memang beda, udah kayak salah satu stasiun TV berita. Dia malah terpesona sama kepintaran Huang Yue Ying dan akhirnya mereka pun menikah. Pertemuan dengan Liu Pei Suatu hari, Liu Pei, penguasa kerajaan Xu Han lagi bersembunyi di kota Xiang Yang karena pasukan Cao Cao menginvasi daerah-daerahnya. Xiang Yang ini masih di bawah kekuasaan gubernur Liu Piao. Liu Pei pas itu masih pusing gimana caranya ngalahin pasukannya Cao Cao yang makin hari tuh kayaknya makin luas wilayah taklukannya. Habis itu Liu Pei datengin si Maui buat minta pendapat. Tadi kan dijelasin ya kalau si Maui ini gurunya Chu Ke Liang. Si Maui ngerekomendasiin lah Chu Ke Liang ke Liu Pei karena dia tahu kalau Chu Ke Liang ini sangat cerdas dan mungkin dia bisa bantuin Liu Pei menghadapi Cao Cao. Awalnya Liu Pei gak tertarik karena Chu Ke Liang saat itu cuma orang biasa. Terus, Xu Xu semacam temen kelas Chu Ke Liang dalam menuntut ilmu, dia juga ngerekomendasiin Chu Ke Liang ke Liu Pei. Akhirnya Liu Pei penasaran dong dan nyuruh Xu Xu buat manggil Chu Ke Liang. Tapi Xu Xu bilang ke Liu Pei kalau Chu Ke Liang ini agak susah disuruh dateng. Jadi mendingan lu sendiri aja Liu Pei yang datengin. Yaudah, Liu Pei ngunjungin Chu Ke Liang di pondok bubuknya di daerah Longcong. Perlu waktu lama buat ngeyakinin Chu Ke Liang buat bantuin Liu Pei. Di dalam novel Romance of the Three Kingdoms diceritain kalau Liu Pei butuh tiga kali kunjungan ke pondoknya Chu Ke Liang barulah dia bersedia membantu Liu Pei. Chu Ke Liang nyaranin sebuah strategi yang kemudian dikenal sebagai rencana Longcong. Inti dari rencana ini adalah strategi yang harus diambil Liu Pei buat bisa ngelakuin serangan balik ke Cao Cao dan juga ngambil alih wilayahnya di Cina Tengah dan Utara. Buat ngikutin rencana itu, Chu Ke Liang nyaranin Liu Pei buat berkoalisi sama kerajaan Wu buat ngelawan tentara Cao Cao yang lebih kuat. Chu Ke Liang pun pergi ke Wu Timur dan ketemu sama pemimpinnya, Sun Quan. Chu Ke Liang minta Sun Quan buat bantu dia lawan pasukan Cao Cao. Sun Quan setuju dan gabung sama pasukan Liu Pei. Kemudian terjadilah peristiwa Battle of Radcliffe atau dikenal juga sebagai pertempuran Cibi pada tahun 208 Masehi. Pertempuran ini adalah pertempuran antara pasukan gabungan Liu Pei dan Sun Quan ngelawan pasukan Cao Cao. Mereka berhasil ngelain Cao Cao dan kemudian Liu Pei ngelanjutin penaklukannya di Chiangnan meliputi sebagian besar provinsi Qing Selatan. Chu Ke Liang berkuasa Setelah keberhasilan strateginya di Battle of Radcliffe, Chu Ke Liang diangkat sebagai penasihat jenderal rumah tangga militer. Tugasnya itu buat memerintah di daerah Ling Ling dan juga ngumpulin pajak buat militer. Tahun 214, Liu Pei berhasil ngelukin provinsi Yi dan kemudian nunjuk Chu Ke Liang sebagai penasihat jenderal militer buat nanganin urusan-urusan kantor pemerintahan. Pas Liu Pei jadi penguasa Xu Han tahun 221, Liu Pei nunjuk Chu Ke Liang sebagai kanselernya dan nempatin dia sebagai penanggung jawab badan kekaisaran, mengambil alih fungsi kepala sekretariat kekaisaran. Tahun 223, Liu Pei kalah dalam pertempuran shouting dan jatuh sakit. Liu Pei pun berpesan ke Chu Ke Liang buat bantu anaknya, Liu Shan. Kalau misalnya nanti Liu Pei meninggal, dan kalau misalnya anaknya gak becus dalam memimpin, Chu Ke Liang bisa gantiin anaknya. Liu Pei juga berpesan ke anaknya Liu Shan buat ngurus urusan negara barengan sama Chu Ke Liang, dan nganggap Chu Ke Liang sebagai ayahnya sendiri. Gak lama kemudian Liu Pei meninggal dan anaknya Liu Shan jadi penguasa Xu Han. Chu Ke Liang tetap menjadi Rijan di bawah pemerintahan Liu Shan. Rijan ini semacam wali kekuasaan dalam pemerintahan monarki atau kerajaan. Mungkin kayak bupati kalau di Indonesia, tapi kekuasaannya tuh sama kayak Perdana Menteri. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Kita sebut saja sebagai Rijan. Liu Shan juga ngangkat Chu Ke Liang sebagai gubernur provinsi Yi. Selama dia jadi gubernur, dia ngelakuin berbagai perubahan. Di antaranya, dia bebasin pajak, ningkatin perputaran ekonomi, pejabat-pejabat korup semuanya disikat. Juga membatasi penyalahgunaan kekuasaan para bangsawan ke rakyat jelata. Buktinya, dia gak segan-segan menghukum Li Yan, seorang jenderal militer negara Xu Han, dan juga temen deketnya Masu, yang juga seorang jenderal militer. Tapi kekuasaan yang besar berarti tanggung jawabnya juga gede. Chu Ke Liang gak nyalah gunain kekuasaannya dan berhati-hati sekali dalam menegakkan hukum. Chu Ke Liang juga menjunjung tinggi moralitas. Hidup sederhana, gak mewah-mewahan, gak terima suap, dan cuma bergantung dari gajinya sebagai pejabat. Top! Selain itu, Chu Ke Liang mendirikan berbagai institusi pendidikan dan merekrut para cendekiawan buat gabung ke dalam pemerintahan. Pas ada pemberontakan, contohnya di Nancong, Chu Ke Liang gak ngirim pasukan militer ke sana, kayak yang dilakuin sama Liu Bei dulu. Chu Ke Liang lebih mentingin penyelesaian masalah dengan diplomasi dan musyawarah. Jadi, pertumpahan darah pun bisa dihindari. Chu Ke Liang juga bisa jaga hubungan harmonis antar beberapa negara bagian. Selama menjabat, dia punya cita-cita buat bikin dinasti Han jaya kembali. Negara Shu Han yang merupakan daerah Chu Ke Liang menjabat ini, dulunya itu bekas kekuasaan dinasti Han. Buat ngewujudin cita-cita itu, Chu Ke Liang ngerasa perlu buat nyetuhin wilayah-wilayah kerajaan Shu. Musim semi tahun 225, terjadi pemberontakan di Shu Han bagian selatan. Tepatnya di daerah Nancong, sama suku Nanman yang dipimpin sama Mang Huo. Chu Ke Liang pun akhirnya memimpin ekspedisi ke Nancong. Chu Ke Liang dinasehatin sama Masu, yaitu jenderal militer dan ahli strategi negara Shu Han. Supaya mereka bisa memenangkan hati orang-orang Nanman dan menggalang dukungan mereka. Daripada gunain kekuatan militer buat nabukin mereka. Chu Ke Liang pun setuju. Tiap kali Chu Ke Liang ngalahin Mang Huo, dia dilepasin, bukannya ditahan. Dengan maksud, siapa tahu Mang Huo ini mau gabung sama Chu Ke Liang. Setelah kekalahan ketujuhnya, Mang Huo pun akhirnya dengan ikhlas bergabung sama Chu Ke Liang. Yalah udah kalah tujuh kali, gila kali loh. Selain itu Chu Ke Liang nunjuk Mang Huo sebagai gubernur wilayah tersebut. Jadi dia bisa memerintah kayak sebelumnya, menjaga isi penduduk dan juga jaga keamanan perbatasan Shu Selatan buat kemungkinan ekspedisi utara nanti. Setelah menenangkan Nanman, Chu Ke Liang merintahin militer Shu buat bikin persiapan serangan ke skala besar ke negara Wei atau Cao Wei. Cao Wei ini didirikan sama Cao Pi, anak dari Cao Cao. Kalau misalnya kalian simak tadi, lagi ngelakuin perluasan wilayah, sampai-sampai Chu Ke Liang harus ninggalin kampungnya buat berlindung ke Liupiau. Kematian Chu Ke Liang Chu Ke Liang ngeluncurin lima ekspedisi ke utara buat ngelawan Cao Wei. Ekspedisi pertama dilakuin tahun 228 dan ngakibatin peristiwa pertempuran Chetting. Negara Shu Han yang dimimpin sama Chu Ke Liang kalah dalam pertempuran ini. Dalam ekspedisi kedua, pasukan Shu ngelancarin serangan di benteng kunci Canca, tapi gagal dan harus mundur pas bala bantuan Wei datang. Dalam ekspedisi ketiga, pasukan Shu Han berhasil ngambil alih daerah Wudu dan Inping. Ekspedisi keempat, Chu Ke Liang gagal gara-gara masalah logistik. Tahun 234, Chu Ke Liang ngelancarin ekspedisi kelimanya sekaligus yang terakhir. Dalam ekspedisi itu, dia jatuh sakit dan kemudian meninggal pada Agustus tahun 234, di umurnya ke-54 tahun. Liu Shan kemudian nunjuk Chiang Wan sebagai pengganti Chu Ke Liang sebagai rejen atau wali kekuasaan. Si Mai, yang adalah rejen negara Cao Wei, ngelancarin serangan setelah dengar Chu Ke Liang udah meninggal. Tapi pasukan di barisan belakang Shu Han pura-pura ngelakuin serangan balik dan bikin Si Mai berhati-hati. Dia pun nyuruh pasukannya buat berhenti dulu karena khawatir kalau Chu Ke Liang ternyata masih hidup dan ngelakuin penyergapan. Padahal kan Chu Ke Liang udah meninggal saat itu. Akhirnya, pasukan Chu Han pun berhasil mundur dengan selamat. Ada pepatah populer gara-gara kejadian ini. Chu Ke Liang yang mati membuat takut Chong Da yang hidup. Chong Da ini adalah nama lain dari Si Mai. Jadi bahkan kematian Chu Ke Liang pun masih membuat lawannya ini takut dan paranoid. Kemudian, sesuai dengan wasiatnya, Chu Ke Liang dikuburkan di gunung Tingchun dengan kuburan yang terbuat dari bahan-bahan biasa dan sederhana. Chu Ke Liang diberi gelar sama Liu Shan, Marcus Chong Wu. Yang kalau diartikan secara harfiah adalah bangsawan yang setia dan ahli bela diri. Please do correct me if I'm wrong. Kematiannya ditangisi sama para penduduk Shu Han. Dan selama hidupnya, Chu Ke Liang menerapkan hidup sederhana sampai kematian menjemputnya. Tahun 263, sebuah kuil didirikan untuk Chu Ke Liang di Mianyang, dekat kuburannya. Siapa yang tahu kalau anak yatim piatu yang semasa kecil sampai remajanya dihabisin buat berpindah-pindah tempat, terus sempat kerja sebagai petani dan peternak, tapi malah jadi tokoh besar dan ahli strategi dan punya banyak penemuan. We never know what will happen. Kita nggak pernah tahu apa yang ditawarin sama masa depan buat kita. Jadi tetap berusaha yang terbaik dan jangan patah semangat ya. Gaya hidupnya Chu Ke Liang yang sederhana bikin dia istimewa di mata rakyatnya. Sehingga kisahnya masih diceritain terus-menerus bahkan ribuan tahun setelah kematiannya. Alright, that's all about Chu Ke Liang. Ini udah di-request lama banget sih ya sama kalian. Dari awal-awal aku bahas Street Kingdoms, karena ini adalah ahli strategi terbaik sih. Menurut aku. Nggak tahu menurut kalian siapa. Kira-kira siapa lagi karakter yang mau kalian request, yang mau aku bahas, komen aja. Atau kalian mau aku bahas hal lain, boleh request di kolom komen. Kalau misalnya tadi ada mispronunciation, please do correct me, Pamela. Mohon maafkan juga. Karena ini bahasa Mandarin dan aku nggak pasti. Dan juga apalagi ya. Yaudah. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it. And see you on my next video. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax